Kita masih bersama dengan berita daerah malam. Dinas Pendidikan Bersama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI memberikan penghargaan kepada 21 baik pendidik dan tenaga kependidikan dalam beberapa kategori. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Pendidikan Bersama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI memberikan penghargaan kepada 21 pendidik dan tenaga kependidikan yang terbagi dalam beberapa kategori. Di antaranya Operator Dapodik Terbaik, Pengelola Bos Terbaik, Operator Arkas Terbaik, dan lain sebagainya yang diserahkan pada puncak kerangkaian HUD PGRI ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023 berlangsung di Aula SMK Negeri Tiga Pekalongan selasa 12 Desember. Beberapa kategori dalam penghargaan tersebut merupakan amanah tugas dari Kemendik Butristek RI sehingga guru dapat berkontribusi lebih baik terhadap kinerja dinas pendidikan. Di mana penghargaan yang diberikan berupa pelakat dan uang pembinaan. Dengan penghargaan itu, harapannya kinerja para guru semakin meningkat dan operator atau PTK yang lain ke depan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Ketua PGRI Kota Pekalongan, Mabruri, menyampaikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para guru yang selama ini telah menjalankan tugasnya dengan baik. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim kepada guru terbaik dalam sejumlah kategori tersebut. Ketua Pekalongan, Mabruri, menyampaikan memberikan penghargaan kepada pendidikan dalam kategori-kategori tertentu misalnya bos atau pemudian admin kategori dan beberapa kategori-kategori yang itu merupakan amanah dari Kementerian Kota Pekalongan itu sehingga berkontribusi terhadap kinerja dengan pendidikan. Ketua Pekalongan itu tadi diberikan berupa pakat dan berupa wang pembinaan berat. Harapannya kinerja merupakan dan operator-operator atau PTK yang lain itu juga berlomba-lomba untuk kandungan. Guru juga didorong untuk semakin bersemangat meskipun tantangan ke depan semakin berat terkait dengan kebijakan yang harus diikuti dan peserta didik karena perkembangan zaman apalagi di era digital ini. Di samping kekuatan literasi dan numerasi pendidikan karakter yang menekan pada perilaku Budi Pekerti menjadi sesuatu yang penting untuk melahirkan generasi emas 2045. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.